Halo, selamat datang di iRipost. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara penerimaan barang dengan biaya standar di aplikasi iRipost Pro maupun Lite. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta hidupkan lonceng agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami ya. Pertama, pastikan Anda sudah menggunakan metode perhitungan harga pokok standar. Bisa dicek melalui menu pengaturan sistem, lalu temukan harga pokok yang Anda gunakan. Apabila Anda menggunakan iRipost, Anda bisa langsung mengubahnya di sini. Namun, bila menggunakan versi Pro, Anda bisa mengubahnya di web administrator yang Anda miliki. Kembali ke menu utama, apabila ada perubahan harga beli, pilih barang dan berubah harga beli di master data produk, lalu pilih menu data barang. Kemudian, pilih barang yang ingin Anda ubah harga belinya. Setelah itu, kembali ke menu utama, maka kita tinggal membuat penerimaan barangnya dengan memilih menu transaksi penerimaan. Kemudian, pilih icon plus untuk membuat transaksi penerimaan barang baru. Lalu, pilih icon plus dengan gambar chart atau tombol berwarna biru. Pilih barang yang tadi telah diubah harga belinya, lalu tambahkan jumlah stoknya. Setelah selesai menambahkan stok di barang, maka klik tombol simpan penerimaan. Sehingga, setelah Anda menambahkan stoknya, maka akan dimasukkan menjadi transaksi penerimaan barang gaya standar. Anda juga bisa melihat laporan penerimaan barang harian. Kembali ke menu utama, masuk ke menu laporan. Lalu, pilih penerimaan atau pembelian barang per hari. Klik tombol lihat laporan. Untuk melihat detailnya, klik kembali transaksinya sesuai tangga transaksi. Maka, laporan penerimaan barang akan muncul. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Serta hidupkan lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kami upload video terbaru ya. See you!